Selamat pagi para penonton yang hadir di Pesos Perpadar ini. Perkenalkan kami dari kelompok RP Sosial Humanura 27 dengan judul Pengaruh rendahnya tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Jakarta Utara tahun 2017 sampai tahun 2021. Dari anggota kelompok kami terdiri dari Saya Gertin Trato Saya Nato Nalatan Dan saya Yosofa Pinsiraja Nato Natsipangka Baik saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian kami. Dari penelitian kami ini kami menemukan beberapa perumusan masalah seperti masalah utama, pertanyaan utama, dan juga tujuan. Untuk masalah utama yang akan kita bahas yaitu tingkat kemiskinan yang sangat tinggi dan terus meningkat di daerah Jakarta Utara. Jadi kita akan bahas di penelitian kami. Jadi kemudian untuk pertanyaan utama yang kita akan pertanyakan, apakah tingkat pendidikan yang sangat rendah ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di daerah Jakarta Utara? Lalu untuk tujuan dari mengapa kita membuat penelitian ini adalah mencari apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan rendah terhadap dekat kemiskinan. Jika ada bagaimana kita menemukan solusinya yang tepat. Jadi sebelum kita membuat penelitian kami, kalian pastinya melihat beberapa referensi dari penelitian relevan yang kita ambil. Kami mengambil tiga referensi penelitian. Yang pertama, pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di daerah Jakarta yang disusun oleh Rubi Susanto dan India Pengasti. Penelitian ini membahas, masih sama dengan penelitian kami, masih membahas tentang pendidikan dan kemiskinan. Tetapi penelitian ini mengambil satu DKI Jakarta penuh, tapi kita hanya membahas tentang Jakarta Utara saja. Lalu referensi penelitian yang kedua, yaitu pengaruh pendidikan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang disusun oleh Eli Kusumo Retno. Kenapa kita memilih dari referensi penelitian ini? Karena penelitian ini masih membahas tentang pendidikan dan kemiskinan, tetapi tidak berdampak kepada yang sama dengan kalau kami itu kemiskinan, tetapi penelitian yang ini membahas tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian untuk penelitian relevan yang ketiga, kami mengambil referensi dari pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Keluruhan Kesatrian Kota Malang. Ini disusun oleh Ella Nuraini, Iva Isnaaini, dan Sri Sukampi. Kami mengambil referensi dari penelitian ini, karena penelitian ini masih membahas tentang pendidikan, tetapi tidak berdampak kepada kemiskinan. Namun, penelitian ini membahas tentang tingkat kesejahteraan masyarakat di Keluruhan Kesatrian Kota Malang. Lanjut, untuk teori relevan akan dijelaskan oleh Nata-Nata. Silakan. Baik. Lalu, untuk yang pertama, ada teori lingkaran setan yang menjelaskan bahwa di dalam suatu negara terdapat satu hal yang mempengaruhi satu sama lain, sehingga negara tersebut terus mengalami kemiskinan dan pertumbuhan ekonominya kurang baik. Lalu, untuk teori yang kedua, ada teori marginal atau yang lebih dikenal dengan culture of poverty, yang menjelaskan bahwa kemiskinan disebabkan oleh budaya kemiskinan dengan karakter kurang usaha, kurang pendidikan, apatis, dan lain-lain. Selanjutnya, ada teori sosial demokrat yang menjelaskan bahwa kemiskinan disebabkan oleh persoalan struktural karena adanya ketidakadilan dan ketimpangan di dalam masyarakat. Lalu, yang terakhir, ada teori uji Pearson pada aplikasi Microsoft Excel yang digunakan untuk teknik pengolahan data dan juga dapat digunakan pada aplikasi Microsoft Excel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gerrit Sentrata. Baik, terima kasih, Nathan. Lalu, saya akan menjelaskan kesenjangan. Kesenjangan yang kami gunakan adalah empirical gap atau kesenjangan empiris. Karena selama tahun 2020 dan 2021, terdapat faktor-faktor di luar jangkauan kita yang dapat mendampak data dan juga mendampak hasil penelitian kami, yaitu faktor COVID-19 yang meningkatkan tingkat pengangguran dan juga tingkat kemiskinan secara drastis pada tahun 2020 dan 2021 jika dibandingkan dengan tahun sebelum-sebelumnya. Ini menghasilkan dalam data yang mungkin tidak terlalu akurat, sehingga hasil kami akan pasti ada kemungkinannya tidak akurat ataupun salah. Lalu, hipotesis kami adalah terdapat suatu dampak antara tingkat penyidikan yang rendah terhadap tingkat kemiskinan di Jakarta Utara. Lalu, metode akan dijelaskan oleh Yosafat. Baik, terima kasih, Gareth. Jadi, untuk metode yang kita pakai dalam kami meneliti dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, di mana data yang kami dapat ini berfokus pada data berdasarkan angka. Kemudian, untuk teknik pengolahannya, kami menggunakan pengamatan. Lalu, untuk jenis data yang kami gunakan adalah data sekunder atau data yang sudah diolah sebelumnya, kemudian kita ringkas menjadi data yang benar. Lalu, untuk data, dari mana kita dapat datanya? Kami mendapatkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Yaitu merupakan sumber yang terpercaya langsung dari pemerintah. Kemudian, kami mempercaya sumber itu dan kami memasukkan ke dalam olahan data kami. Next, untuk uji persen akan dijelaskan oleh Gareth. Terima kasih, Yos. Lalu, untuk rumus pengolahan data kami atau teknik pengolahan data, kami menggunakan rumus Uji Pearson. Uji Pearson adalah satu rumus yang digunakan untuk melihat kuat atau tidak kuatnya suatu hubungan antara dua variable dalam masyarakat. Dalam uji persen ini dilihat dua variable, yaitu R kecil atau koefisien korelasi, dan juga P value. R kecil atau koefisien korelasi ini melihat dalam lingkup kecil dan melihat tinggi atau rendahnya hubungan antara dua variable. Sementara, P value melihat secara besar atau dalam lingkup besar dan melihat ada atau tidak hubungan tersebut. Namun, untuk mendapat P value yang kami cari, kami harus memasukkan R ke dalam T-stat. Dapat diri R terumus T-stat di sebelah sini. Lalu, akan dijelaskan oleh nantan-nantan penentuan hasil. Baik, terima kasih, Yos. Lalu, untuk penentuan hasilnya, ada dua kemungkinan hasil yang dapat diperoleh dari uji persen ini. Di mana yang pertama adalah H0, yaitu tidak ada hubungan atau korelasi antara rendahnya tingkat pendidikan dengan kemiskinan. Lalu yang kedua ada H1, di mana ada hubungan antara rendahnya tingkat pendidikan dengan kemiskinan. Untuk mendapatkan hasil akhir yang ingin didapatkan, maka nilai hasil P value harus dibandingkan dengan nilai alpha. Di mana nilai alpha yang kami gunakan pada penelitian ini adalah 0,05. Lalu, untuk penentuan hasil akhirnya adalah seperti berikut. Di mana jika nilai P value lebih besar daripada nilai alpha, maka H0 benar dan H1 salah. Dan jika nilai P value lebih kecil daripada nilai alpha, maka H1 benar dan H0 salah. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Yosawan. Baik, untuk hasil dan pembahasan. Jadi, untuk data tingkat kemiskinan DKI Jakarta tahun 2016 sampai 2014, berikutlah datanya. Dan ini untuk data tingkat kemiskinan DKI Jakarta dari tahun 2019 sampai 2021. Nah, dan terakhir ini merupakan data tingkat pendidikan SD ke bawah pada Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Baik, untuk tabel kontingensi akan dijelaskan oleh Gertan yang terheta. Baik, ini adalah tabel kontingensi yang kami buat dari data-data sebelum ini. Dan dari tabel ini kami dapat memperoleh alpha, yaitu 1 minus tingkat keyakinan, yaitu 0,05. koefisien R korelasi, yaitu minus 0,2 atau negatif 0,2. N adalah 5. Testat adalah 0,36. Degree of freedom kami adalah 3. Dan pada akhirnya, setelah kami masukkan rumus, P value yang kami peroleh adalah 0,74. Selanjutnya, untuk kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Nathan. Untuk kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan tadi, didapatkan bahwa nilai P value 0,74. Maka, P value lebih besar daripada alpha dengan nilai sebesar 0,74 lebih besar daripada 0,05. Sehingga H0 diterima dan artinya tidak ada hubungan atau korelasi antara rendahnya tingkat pendidikan dengan tingkat kemiskinan. Dari kesimpulan ini, juga dapat dibuktikan bahwa ada kondisi lain atau faktor-faktor lain yang mengaruhi kemiskinan. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Yosafat. Baik, terima kasih Nathan. Jadi, kami memiliki saran bagi peneliti dan bagi pembaca dalam membuat sebuah penelitian. Untuk para peneliti, kami memberikan saran bahwa pastikan data sudah ada dan juga rumus ataupun teknik yang digunakan untuk mengolahkan data dapat dimengerti oleh para peneliti selanjutnya supaya mereka bisa mengolah data dengan benar. Kemudian, pastikan untuk menggunakan waktu se-efektif mungkin. Nah, kami juga memiliki saran bagi para pembaca. Jadi, ketika ingin melakukan sebuah penelitian, pastikan para pembaca harus ada niat karena membuat sebuah pendidikan ini membutuhkan proses yang sangat lama dan harus membutuhkan berbagai macam tantangan dan harus semangat dalam menyelesaikannya. Baik, terima kasih yang sudah menonton penelitian kami. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.